kita lewat, ini seterusnya ini lewati, lewati dan yang ini insert mesh fill kita block yang ini, block kemudian insert mesh fill ini, karena tadi ada tiga ya, nomor, nama, alaman yang di excel tadi kita ini kan nama berarti, nama sudah kemudian yang kedua ini adalah alaman insert lagi, alaman sudah nah, selanjutnya lanjut ke sini ke sini, preview apa tujuan preview ini kalau kita preview untuk melihat namanya tadi preview jadi, bapak, ibu, saudara, saudari, Abdullah kalau misalnya mau bapak, ibu saja, boleh sih japo saja, silahkan japo saja ini sudah coba kita cek, untuk mengeceknya ke sini ini ada next, ya kemudian ada itu, ininya apa namanya, vifrost record-nya kemudian kalau ini ini, apa namanya last record yang ini first lift record ini yang paling akhir yang ini paling pangkal kita test satu-satu lihat, perhatikan kawan-kawan prokus ke sini dan alamat, nah, saya ganti tuh, lihat berubah ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sahabat youtuber sahabat kreatif di mana pun anda berada terima kasih kembali hadir atau mengunjungi channel kita channel kesayangan yaitu kreatif grafis hari ini kami akan kembali berbagi tips berbagi tutorial yaitu di microsoft word tentang bagaimana cara membuat meremex sebuah amplop gitu ya jadi meremex sebuah amplop ini atau sama dengan cara membuat atau mencetak amplop sebuah tapi untuk orang banyak ini terkadang kita membuat sebuah undangan ya membuat sebuah undangan kan setelah kita mau undangan tapi undangan ini bisa juga berlaku untuk undangan ya kemarin saya juga pernah temukan kemarin saya juga pernah membuat semacam ini tapi dia sebuah sebuah surat kalau ini amplop ya jadi kalau untuk misalnya membuat surat sebenarnya sama saja cara kerjanya kalau kawan-kawan mau juga bisa lihat cari di channel saya cara membuat surat sebuah untuk orang banyak kita meremex sebuah surat nah kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara membuat amplop ya kan jadi amplop ini misalnya berisi sebuah undangan gitu ya tapi ditujukan untuk orang banyak nah kemarin kita sudah buatkan ininya bagi yang belum tahu silahkan lihat di video saya sebelumnya cara mencetak amplop ya kan atau cara membuat amplop dinas di microsoft word untuk nomornya misalnya kita ganti nomornya misalnya kita disamain saja nomor kemarin disamakan saja nomor kemarin dan silahkan atau bisa disesuaikan dengan dinas kita masing-masing nah kemudian ininya kita ganti menjadi ini kita bedakan saja ya biar lebih jelas gitu ya kemudian gunnya 1,5 ini bisa seperti ini kemudian di delete ini kontrol 5 1,5 ini bisa nah kalau ini ini cuma sebuah yang gak ada jadi kita kecilin ya memang sebuah ya kan beda kalau misalnya kita mau banyak tinggal di print saja nah gitu ini banyak kemudian kalau misalnya pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ini tidak memakai cop apakah bisa ya bisa dong jadi tidak terlalu susah ini tinggal di copy saja ya pasti nah jadi seperti ini saja jadi kalau kita fokus kita yaudah ke sini ya ini halaman 2 tinggal yang ini misalnya kita sesuaikan dengan keinginan ya jadi gak pakai cop atau misalnya copnya sudah dicetak bagaimana kalau misalnya copnya sudah dicetak kemudian kita tinggal cetaknya lagi tanpa mencetak cop nah caranya gampang ini juga tinggal di enter saja berapa kali kira-kira berapa apa namanya berapa senti jadi kalau mau lebih abdol kita ukur dulu ukur dulu pakai mistar jarak ini ke sini berapa senti ya amplop kita yang sudah dicetak misalnya copnya sudah bercop ya nah kemudian kalau misalnya 5 cm ya sudah kita cek taruh di sini ini kira-kira ini 3 cm yaudah berarti ini kan di 3,5 nah jaraknya kalau misalnya ini kita cuma 2,5 jadi jaraknya di bawah ini ya 3 gitu tapi yang paling penting ya sudah kita harus mengolbankan satu dulu jadi dalam artian dicetak dulu sebuah nanti kan untuk selamanya kita sudah mengerti kira-kira mempredisinya mungkin sekitar sini ya sini tinggal cetak jadi ini tinggal cetak saja nanti insya Allah pas dengan copnya nah sekarang kita lebih fokus ke satu saja ya satu saja ini kita ke sini apa saja dari satu jadi ini betul-betul sebuah kalau misalnya tanyain tadi yeswearingan tema kita bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin mencetak yang ditujukan kepada orang banyak misalnya kita kepada yang terhormat gak perlu pakai bapak kalau seandainya bapak ibu boleh ya ibu ibu ya kemudian ini kalau misalnya memang suratnya untuk orang orang banyak dalam artian ada bapak ada ibu atau saudara-saudari ini bebas ya bebas misalnya sdr i ini juga bisa jadi disini aja nanti tinggal nyambungnya atau atau dibuat di halam bukan halaman tapi di baris keduanya boleh juga silahkan disesuaikan dengan keinginan ini pengaturan disesuaikan dengan keinginan nah kalau misalnya kita ingin mencetaknya tidak terlalu banyak misalnya satu dua orang kita bisa saja misalnya dibuat saja sorry dibuat saja misalnya disini bapak her mawansyah print setelah di print udah pas ganti lagi misalnya bapak alamannya kalau beda beda ya kalau misalnya bungkulu ganti bungkulu gitu ya kalau misalnya diganti namanya tinggal aja bapak budi andro tansono misalnya ini dimana misalnya di jakarta ya sudah diganti saja menjadi jakarta nah pernyataannya atau pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ini suratnya diperlukan untuk orang banyak dan sesuai dengan tema kita tadi nah jadi untuk membuatnya kita bisa dengan cara mermax bagaimana cara membuat mermax saya akan berbagi tips dua cara yang pertama kita tidak punya datanya ingin mendata dari awal jadi di mailing kemudian kita start ini beli letter jangan emplop letter dulu letter setelah letter receive it nah ini kita buat type new list kalau saya ulangi kalau tadi emplop ini kita membuat secara manual kalau kita sudah ada sebaiknya jangan pilih emplop lebih baik letter letter ini lebih ke surat jadi kita dia bertahap ya satu dua tiga terus sampai sini jadi tahap yang kedua types new list kita akan buka cara ada yang baru buat ada yang sudah ada types new list ini kita hanya mengandalkan nama-nama yang sudah ada atau kolom-kolom yang sudah ada jadi kalau misalnya ini kolomnya sudah banyak ya kalau misalnya kolomnya dirasakan tidak penting atau terlalu banyak kita bisa hapus new entry atau customize kolom customize kolom dulu semuanya kita hapus dulu sesuai dengan dengan apa namanya ini kita ini dihapus yang tidak penting dihapus yes nah ini hapusnya memang ribet ya delete delete alamatnya biar delete delete gini jadi dihapus semuanya ya kan kita dari sini delete delete terus nah ngapusnya dari bawah biar enak dan gak usah beli pilih lagi sisakan dua karena kita hanya dua kenapa? kenapa dua? karena kita hanya ingin mengisi nama orang dan alamat jadi ini boleh diganti diganti dengan rename misalnya nama oke kemudian ini ganti rename yang kita address alamat oke 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 ini jadi hanya dua nah tugas kita meng-entrykan di sini misalnya nama budi admojo alamatnya di jakarta ini penulisnya harus benar karena gak bisa terlalu di edit lagi misalkan ini database kita buat database budi ane kalau mau urut besar semua urut besar semua termasuk dengan yang lain kemudian tap lagi jadi nambah terus misalnya anis jakarta ini saya mau cepat aja ya nah kita harus urut besar semua misalnya budi ono sustra ini misalnya palembang silahkan dan seterusnya kalau sudah oke enggak sedikit saja ini oke oke nah jadi kita simpan namanya misalnya amplog 2 amplog 2 data source nya adalah dc set sudah nah ini sebaiknya biar kawan-kawan tidak bingung ini setelah spas ini kita titik-titik ya titik-titik enter disini titik-titik nah jadi itu yang harus kita isi nah sebelum kita lanjut ini salah pertama kalau misalnya kita belum memiliki alamat atau belum memiliki siapa yang harus kita undang jadi belum memiliki datanya nah namun kalau misalnya kita sudah memiliki datanya misalnya datanya di excel ini saya anjurkan di excel maka kita harus buka di excel ini saya sudah siapkan misalnya nah cara pengetikan di excel dimulai saja dari urut abc jangan jangan disini ya disini kalau misalnya disini ini nanti agak ribet saja sih saya sarankan saya sarankan disini saja akan nanti ribet dalam pencaranya saya kontrol saja harus disini kemudian pakai kotak apa tidak di kolom apa enggak itu terserah karena enggak terlalu ada signifikan ini sudah akan siapkan saja disimpan oke simpannya di file gitu yang disini tadi maaf jadi disimpan file set gitu ya selesai kebetulan sudah disimpan jadi kita tahu letaknya dimana silahkan dipilih letaknya dimana nah sebaiknya letakkan di folder ini dibuat folder baru ya sebaiknya misalnya surat kita tadi atau amplop kita tadi berada dimana misalnya di D namanya amplop binas di dalamnya juga kalau misalnya kita bingung dalam folder yang sama ya jadi kalau saya disini sudah ada yang buat boleh boleh dikini new folder jadi dalam folder ini misalnya amplop surat jadi kalau ini apa namanya ini kita tadi disimpan di dalam amplop surat itu juga kita coba misalnya di sepas aja biar enak untuk surat di ini nah kita masukkan disini sep di dalam itu nah ininya mermeknya sebaiknya di dalam itu juga biar kita tidak pusing-pusing atau kalau kita sembarangan nanti terhapus kalau sudah terhapus maka mermek kita tidak bisa jalan itu yang paling penting ya kalau misalnya salah satu yang terhapus tidak bisa jalan sep kayak gitu nah kalau sudah ini kita keluarkan ini harus dikeluarkan kita fokus disini nah sekarang ini kita sudah punya ya exciting list kita exciting list nah kemudian kalau tadi kita punya disini di C misalnya di C di C amplop yang ini amplop 2 ya kan langsung pilih open ya pilih open kayak gitu nah cuman kali ini saya lebih fokus kalau misalnya anggap kita sudah punya datanya di Microsoft Excel atau kita punya data di Excel atau di Word kita pindahkan ke Excel setelah punya di Excel kalau cara memilih yang kedua Excel ini sama kita pilih use exciting list sudah punya ininya biar gak pusing-pusing cari di Excel file kita fokus yang ke Excel file saja sama saja nah kemudian di komputer di sama di dokumen envelope ini nama untuk undangan tadi open kalau sudah ini ada tiga tiga seed nah saya lupa sebaiknya lagi sebaiknya lagi Excel tadi hanya memiliki satu seed saja saya lupa menghapus tadi jadi dia berada di seed satu seed satu seed dua seed tiga karena tadi punya tiga seed ya standarnya biasanya memang terbuka tiga sebaiknya satu seed saja misalnya kita lebih fokus berarti kesini ya satu seed seed satu oke nah kalau sudah sama tadi yang mana saja tapi kita sudah fokus ke yang ini ya kalau ada pengeditan yang ini di edit ini yang kalau gak ada pengeditan kita lewat agak tidak ada pengeditan ini kita lewat ini seterusnya ini lewati lewati dan yang ini insert mesh peel kita block yang ini block kemudian insert mesh peel ini kena tadi ada tiga ya nomor nama alaman yang di Excel tadi kita ini kan nama berarti nama sudah kemudian yang kedua ini adalah alaman insert lagi alaman sudah nah selanjutnya lanjut ke sini ke sini preview apa tujuan preview ini kalau kita preview untuk melihat namanya tadi preview tuh jadi bapak ibu saudara saudari Abdullah kalau misalnya mau bapak ibu saja boleh sih japo saja silahkan japo saja ini sudah coba kita cek atau mengeceknya ke sini ini ada next ya kemudian ada itu ininya apa namanya vifos ikutnya kemudian kalau ini ini apa namanya last record yang ini first record ini yang paling akhir yang ini paling pangkal kita test satu-satu lihat perhatikan kawan-kawan prokus ke sini dan alamat nah saya ganti tuh lihat berubah ya tuh berubah kan lihat berubah berubah ya pas saya 20 ada lagi 21 kalau mau kembali ke nomor 1 ya udah ke sini first record ini sudah kita nge-print saja lagi nah pertanyaannya bagaimana kalau misalnya nah ini ya ini ada masing-masing ada kelebihan ada kekurangan misal ada kesalahan pada saat meremex saya yang pertama dulu saya udah jelasin ini pantangannya kalau kita mengganti yang ini misalnya kita hapus delete it's okay ini gak jadi misalah perhatikan tidak jadi misalah tidak jadi misalah tidak jadi misalah pantangannya tidak boleh mengganti di sini tidak boleh contoh misalnya pas kita cek satu persatu satu persatu misalnya kita baru ingat bahwa nama Bella Annabel ini kurang putri kita gantilah di sini menjadi putri itu pantangannya tidak boleh ya kenapa nah sudah coba kita next oh ternyata seluruh nama tadi ya nama tadi menjadi putri semua ujungnya atau ada semua putri 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 kita kontrol Z aja oh disini kita cari dulu di Annabel mana di Annabel atau gak usah cari di Annabel juga sih di hapus aja ini bisa cek lagi tuh ya kemudian itu gak boleh nah lantas bagaimana caranya kalau untuk kita mengapus ya sudah disini edit the speed list kalau yang ini bukan disini pengeditannya tapi kita fokus di pengeditan Microsoft Excel dokumen emplop ininya dirubah kalau saya buka dulu tes dulu buka nah dia ada tanda seperti ini artinya sedang digunakan maka sebaiknya ini dikeluarkan dulu keluarkan save ya kemudian kita pukul kesini lagi ya buka ini tadi nah ya Annabel tadi nah misalnya Bella ini Annabel kurang putri kita ganti disini ya makanya kalau kita ada kesalahan diperhatikan baik-baik disini pastikan ini tidak ada kesalahan kalau sudah keluarkan save buka lagi emplop nanti ada ini ya ada pertanyaan seperti ini nah ini yes ini maksudnya dia ada ini ya apa SQL nya makanya kita letakkan harus disini jangan dipindah jangan dipindah ini ini database nya kita tes kita tes lagi di mailing di nomor Annabel Bella Bella ini Bella Annabel putri kita tes lain gak ada nama putrinya kemudian apakah boleh kita mengganti hurufnya misalnya kita tidak suka mengganti huruf ya boleh kalau mengganti huruf gak jadi misalah kita mau mengganti huruf misalnya huruf mana aja ini boleh gak jadi misalah di mailing ini pun tidak jadi misalah boleh ini gak jadi misalah kemudian kita nah misal untuk ukuran segala macam nah yang kedua kalau misalnya kita mau dihitamkan bagaimana apakah kita harus edit disini dulu dihitamkan semuanya di Excel nya gak perlu kalau dihitamkan cukup disini kontor B ini seluruh yang blok dulu yang ini misalnya namanya saja atau kalau namanya saja mau di blok ya seluruhnya ini ya kontor B kita lihat ini hitam semua ya kalau misalnya tidak mau balikkan lagi kontor B atau yang ini saja atau yang ini saja kontor B ya ini nah tuh oke biasanya alamat saya dihitamkan silahkan sekarang cara ngeprint nya saya akan ini dulu saya tidak akan menunjukkan hasil printannya tapi sama aja tinggal oke aja nanti saya coba dulu ya nah sekarang cara ngeprint nya ini ada dua macam kan dua macam kalau misal saya sarankan kita kembali ke hal pertama saya sarankan pertama cek untuk nama-nama yang tergolong panjang apakah dia misalnya terbuat dua baris ya sehingga ter-enter ke bawah apa tidak ada itu dipastikan sebab kalau misalnya nama yang panjang seperti ini tadi ya apalagi kita kita bolt misalnya kan ini dibolt juga untuk b kalau misalnya ini ada yang kepanjangan ini yang kalau ada kepanjangan kita tinggal geser aja ini sedikit ke sini ya gitu kalau tidak ada ya tidak usah tapi itu perlu diperhatikan jangan sampai nanti kita langsung nge-print semuanya ada yang ter-enter ke bawah gitu ya itu harus kita siasati atau mungkin fontnya dikecilkan font yang disini dikecilkan satu ini satu apa namanya diturunkan satu size gitu ya silahkan tapi itu harus diperhatikan dulu jadi sebaiknya di cek dulu kalau 100 ya sudah sampai 100 di cek dulu apalagi kalau misalnya kita tahu setelah di Excel tadi ada nama yang paling panjang kalau kita tahu kita cek di nomor berapa ya sudah kita masuk misalnya nomor 18 enter dia langsung ke 18 paham ya saya paham nah caranya printnya saya sarankan printnya print 1 dulu biasa di ctrl P print 1 selebar jadi dia ini kan cuma 1 karena memang cuma 1 lembar print saja akan tahu lebih baik kalau kalian ragu current pack aja ya current pack pengatur yang sama pilihlah disini envelope nya paling tidak ke atasnya ini ya sorry disini pilih yang ini kemarin ini tingginya 230 110 oke ini ini balik 230 nya kesini ini ini 110 ini 230 230 230 oke ini oke ini misal misal print langsung print jangan lupa sebaiknya disini print preview atau print printing jauh sebelum cetak print preview dulu setelah kita oke nanti dia akan tampil kesini lihat nah oke oke kesini jangan lupa saya ulangi letakkan amplopnya seperti ini amplopnya dari lipatannya ke sebelah kiri perhatikan lipatnya karena dia akan ngeprentik disini percitakan kreatif grafis kepada yang terhormat kayak gitu jangan jangan dibalik walaupun saat ada terbalik tidak jadi misalnya nanti kan tahu kalau kawan-kawan tahu pasti tahu yang mana salah yang mana benar cuman sebelum kalau misalnya stop amplop tinggal dikit yaudah ikut ini aja biar gak salah-salah kan kalau sudah langsung oke walaupun ini ternyata terbalik kawan-kawan jangan bingung ya karena dia akan ngeprint bukan dari sini dulu tapi dari sini dulu jadi tetap dia sama saja dibalik oke saya batalkan itu cara yang pertama cara yang kedua kalau setelah kita coba tadi ya coba gak ada salah udah benar nomornya benar ininya benar kata-katanya tidak ada salah alamatnya benar ya kan sudah yakin tidak ada salah mungkin tidak ada yang terlalu tinggi tidak ada yang terlalu samping jarak kiri kanan ingatkan ya kalau bisa kita kasih dulu contoh sama bos atasan kita sudah yakin kalau sudah pick semua maka caranya print yang yang terbaik adalah yang ini untuk ngeprint seluruh kita gak bisa kalau disini dengan counter E disini misalnya print all ya print all dia tidak mau ngeprint seluruh walaupun kita buat 1 sampai dengan 20 tidak mau kita print juga mungkin jadi misalah nanti ini tetap alam 1 yang terprint juga tetap alam 1 oke alam 2 mencetak saya batalkan dulu maka ngeprintnya disini finish print document setelah print document yang ini kalau all gitu all maka seluruhnya dari nomor 1 gitu ya dari nomor 1 sampai ke halaman 21 walaupun 0 karena record kita batas 21 terbuat ada sampai 21 gitu ya ya all cuman kemudian kalau misalnya kita ngeprintnya current record maka dia akan ngeprint di halaman yang tampil saja kalau alam 20 20 kalau 18 18 kalau kita mau semuanya atau mau halaman berapa kalam berapa pilih disini misalnya 1 sampai dengan 20 sorry yang ini 1 sampai dengan 20 oke atur lagi kertasnya disini ya kertasnya dipilih lagi kita boleh kalau mau cepat mungkin dipilih di JL silahkan kawan-kawan berkreasi dicoba dulu semuanya dicoba kita pastikan pertinggau oke ubah saja kalau sudah oke kita cek ini ya lihat alamannya bertambah terus halamannya bertambah terus terus bagaimana cara ngeceknya kita bisa di zoom misalnya 100 atau 200 silahkan 100 saja ya mungkin udah bisa dilihat perhatikan ini kita cek disini tuh Abdullah tadi ya berubah ya tuh nah berubah tuh berubah jadi memang 1 sampai 20 yaudah mulai mencetak kan mulai mencetak insya Allah hasilnya pasti benar kita udah uji coba saya karena saya gak bisa mencetak udah langsung aja kita mulai mencetak nah jadi sepertinya itu saja kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen membaik ya silahkan komen membaik kemudian kawan-kawan walaupun sudah bisa sebaiknya dicoba ya karena kadang tutorial ini ada kalian tidak bisa berjalan di komputer kita masing-masing atau versi wordnya pengaruh dan sebagainya jadi silahkan dicoba dulu apa lagi yang kalau tutorial saya di photoshop harus dicoba harus dicoba nah semoga ini bisa dimengerti ya ini saja mungkin tutorial dari saya semoga bisa membaah kalau kawan-kawan suka dengan video saya silahkan tekan tombol like satu kali tapi kalau tidak suka silahkan tekan tombol dislike sebanyak dua kali terima kasih saya eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh